Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru pada hari ini Dan untuk besok yang harus diketahui Bagi anda KPM PKH dan PPNT Yang sudah pada cair bantuannya kemarin Ada kabar terbaru dan ini terkait Pencairan bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT alokasi bulan September dan Oktober Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan oleh Bang Himbara Kemasing-masing kartu KKS KPM Sebenarnya mulai kapan bocoran jadwal terbaru Pencairan PKH tahap kelima Maupun PPNT alokasi September dan Oktober Ini para KPM wajib mengetahuinya Kemudian ada kabar terbaru bagi anda KPM PKH dan PPNT yang masuk kriteria ini Bantuan sosial PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Ini bersiap masih tetap akan lancar cair Bantuannya mulai besok Kira-kira untuk KPM PKH dan PPNT Kriteria apa saja yang dijamin Bantuannya masih bisa cair kembali Bantuan alokasi September dan Oktober Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Proses pencairan bantuan PKH tahap kelima Dan PPNT September dan Oktober Ini berdalam waktu dekat Akan segera dicairkan Khusus bagi para KPM yang dicairkannya Melalui kartu KKS Merah Putih Pencairannya masih 2 bulan sekali Untuk alokasi bulan September dan Oktober Dan pencairannya masih 3 bulan sekali Khusus bagi para KPM PKH dan PPNT Yang dicairkannya melalui PT POS Indonesia Kemudian ada informasi yang sangat penting Ini terkait kriteria KPM PKH dan PPNT Yang bantuannya masih bisa cair Masih lancar cair Pada pencairan PKH tahap kelima Maupun PPNT alokasi bulan September dan Oktober Dan ini adalah khusus bagi para KPM PKH Yang masih mempunyai komponen yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti anak sekolah, ibu hamil, balita Maupun komponen lansia dan disabilitas berat Kemudian kriteria yang kedua Ini adalah bagi para KPM PKH dan PPNT Yang datanya ini masih valid Data KPM masih benar Tidak bermasalah Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS Kemudian yang ketiga ini adalah bagi KPM PKH dan PPNT Yang datanya sudah masuk Data KPM sudah di-eskakan oleh pusat Untuk menjadi penerima bantuan PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Kriteria KPM PK inilah Yang dijamin bantuannya masih bisa cair kembali Pada pencairan bantuan alokasi bulan September dan Oktober Mari kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat SP2D pencairan PKH tahap kelima Maupun PPNT tahap keenam Semoga akan segera diturunkan surat cairnya Agar proses pencairannya bisa lebih cepat dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya